Intro Segera akan anda ikuti Kojah Sastra Bersama saya Ribut Ahwandi Walaupun susunan sebuah puisi sebenarnya kompleks Karena visi dan pengalaman kerohanian Gagasan dan perasaan yang hendak direkamkan di dalamnya juga kompleks Tetapi sering ia wujud di dalam bentuk pengucapan yang bersahaja Sajak Hamzah Fansuri merupakan salah satu contohnya Hamzah Fansuri di dalam Makkah Mencari Tuhan di baik al-Ka'bah Dibarus ke Kuds terlalu payah Akhirnya dijumpa di dalam rumah Jika kita simak secara dalam Akan tampak bahwa di dalam sajak ini terkandung suatu visi kerohanian Dan pandangan dunia Wilton's doing Yang luas dan universal Dan menyentuh hakikat paling inti daripada hidup dan kemanusiaan kita Hamzah Fansuri berhasil mengungkapkan inti kesadaran kolektif umat secara subtil Seorang pecinta sejati puisi Tidak mudah melupakan bait puisi tersebut Dan imajinasinya Akan selalu dibayangi gambaran perjalanan spiritual penyair Jika ia seorang muslim Mungkin akan tergambar di hadapannya bahwa seluruh dunia Islam Dari Maghribi sampai Nusantara Dengan Makkah sebagai pusatnya Adalah rumah setiap orang Islam tanpa mengenal ras, bangsa, puak, kaum, suku atau kabilah Ini dirasakan terutama sesudah seseorang menunaikan ibadah haji di Makkah Oleh karena Islam merupakan rumah spiritual orang Islam Makkah sudah semestinya Apabila seluruh cakra walap pandangan dan ajaran Islam merupakan rumahnya pula Termasuk tradisi hikmah, intelektual, spiritual, keilmuan atau budayanya Jika hakikat ajaran Islam Telah dapat diresapi secara mendalam Dan inti tawhid tersingkap pada penglihatan hatinya Maka Tuhan dapat dicumpa di rumah setiap orang Islam Rumah kalbu dan rumah spiritualnya Gagasan diri di dalam puisi Hamzah Fansuri Adalah diri universal Iqmal menyatakan kepada kita bahwa diri universal Khudi Adalah azimat ciptaan Orang yang tak mengenal diri universalnya Dan tak berusaha mengekspresikan dan mewujudkannya dalam hidupnya Yakni diri sebagai halifah dan hamba Allah di bumi Diri sebagai hakikat ciptaan tempat surah ar-Rahman direkamkan keatasnya Dan menjadi rahasia kekuatan terpendam setiap insan Maka orang itu tidak akan dapat berperan serta di dalam penciptaan dunia dan peradaban Apalagi ia telah dibekali Berbagai pengetahuan kemanusiaan dan kerohanian Inilah yang diungkapkan oleh Sunan Bonang dalam Suluk Wujil Yang ditulis pada abad ke-16 Tanpa mengenal dirinya Seorang penyair atau seniman Tidak akan menghasilkan karya-karya yang otentik Dan jauh dari ilham tentang pencerahan Terjemahan bebas sajak Sunan Bonang itu Adalah sebagai berikut Jangan jauh mencari keindahan puisi Ia terbentang diufuk dirimu sendiri Jadikan seluruh dirimu kerajaan cinta Maka hakikat dunia akan kau kenal Dan semesta akan karib padamu Tumpukan pengelihatan hatimu kepadanya Siang malam jangan berpaling Berjagalah terus dengan suntuk Jika kau bijak Akan kau saksikan Perkara remeh dan pelik di sekelilingmu Tak lain adalah buah pikiran Dan perbuatanmu juga Koya Sastra Koya Sastra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!